Ya itu tadi pemerintah sedikit gambaran ya suasana keberangkatan, arak-arakan dan juga rombongan dari Nasdem Tower menuju gedung KPU. Namun nanti juga rutenya kan melewati Taman Suropati Menteng. Nah kita mau lihat dulu seperti apa situasi di sekitar Taman Suropati apakah sudah sampai ke sana. Karena biasa kalau naik motor pasti ngebut ya cepat. Apalagi tadi terlihat tidak manjat. Kita coba saparkan kami yang ada di sana ada Sheha Alhadar. Ya Sheha saat ini berada di Taman Suropati. Silahkan Sheha bagaimana bisa anda gambarkan suasana kemeriahan di sana? Reno dan juga Yohana tentu saja saat ini kemeriahannya sangat luar biasa di Taman Suropati. Karena kita masih menunggu rombongan dari Nasdem Tower untuk sampai ke sini. Lalu nantinya kita akan bersama-sama berangkat ke KPU dengan long march. Seperti itu dapat dilihat saat ini sudah ada berbaris-baris dari Kostranas di sini. Kemudian juga ada marching band. Kemudian juga atribut-atribut dari Partai Nasda pada angka 5 yang berdiri tegak seperti itu. Nanti kita akan coba untuk tanya langsung sebenarnya ada berapa orang yang hadir di sini. Sudah bersama saya saat ini Bapak Rival Fauzi ya. Raffli Fauzi. Raffli Fauzi. Bapak ada berapa orang sih Pak yang di sini dan dari mana saja? Kita yang kumpul di Taman Suropati ini kira-kira ada 200 orang. Terdiri dari Kostranas dan Baret. Jadi kami ini dua elemen yang merupakan satuan strategis di Partai Nasdem. Tadi ramai sekali ya Pak ya. Apakah ini dari berbagai daerah Pak dan dari daerah mana saja? Jadi gini, hari ini kami mengantar pengurus DPP dan pengurus DPW di masing-masing provinsi. Kita secara serentak mendaftarkan ke KPU. Jadi seluruh Indonesia melakukan hal yang sama. Oke, jadi dari seluruh Indonesia melakukan hal yang sama untuk mengantarkan ke KPU ya Pak ya. Bapak terus ini ada kemeriahan dari marching band gitu. Sebenarnya filosofisnya apa sih Pak dibalik kenapa ini sangat ramai sekali Pak? Jadi segini ya, kita di Nasdem ini mencoba mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan. Perubahan menjadi lebih baik. Kami hadir di sini mengantar dengan senyum, sapa, dan salam. Ambil tanganku, kuambil tanganmu. Kita berharap dengan hal tersebut kita akan memenangkan pemilu 2024 ini. Target kita 100 kursi, insya Allah siap. Siap ya? Siap! Oke, Bapak ini persiapannya sudah berapa?